Hai sih lele Oh anak ikan mas anakan lele atau anakan ikan mas tapi saran saya lebih bagusnya itu kasih anakan lele tanduk-tanduknya namanya botana tanduk atau disebut unicorn udah panjang gitu unicorn ya unicorn karena dia juga udah ada apa sih itu tuh kayak mutiaranya gitu dengan dengan coral ya dengan ikan yang lainnya lu makanya konsultasi dulu mata is ya ini harganya berapa itu kenari ya kadang-kadang kalau ya kayak gini makita bonusin aja gitu kan bonus kita kasih gratis Iya biarin aja gitu kan yang penting seneng dia juga mainnya apa nih lucut ini sama hidup ini bintang jenderal duri Oh nih unicorn botana jenisnya botana naso unicorn ya nih udah laku harga satu juta tapi kita lepas 850 ribu orang mana yang beli deh orang Bekasi Bekasi mana ya tambun udah pernah pesen nah terus pernah dia beli hiu tapi memang kesalahan dia sendiri hiunya mati ya kalau misalnya kalau ikan itu dikasih makan seberapa pun pasti makan ya betul-betul pasti mau aja ya bang culik cuman kan kalau udah muntahnya itu kalau hiu repot iya bisa ngeraculin temen yang lain tapi yang sejenis hiu nah kalau yang satu udah makannya dia banyak udah kita stop dulu jangan dikasih jangan dikasih makan lagi malah dia lebih tahan lapar daripada kekenyangan iya gitu nanti yang lebih banyak makan dia akan muntah muntahnya itu bahaya buat sesama hiu yang lain jadi misalnya ada tiga hiu ya kan yang dua lagi sehat nih lagi jalan yang satu muntah kena racunnya mati semua mati semua mati semua dan itu air air harus ganti 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 tiga perempatnya tiga perempatnya ya gak ganti semua tapi itu ya gitu nah terus ya paling kayak gitu ya saran saya saran saya kalau ngasih makan itu tadinya saya juga sama bang culik gak tau saya kasih itu ikan potongan ikan frozen kayak kembung iya kayak apa selar ya kan gitu saya kasih karena kalau dipotong ini kadang hiu kan gak langsung karena dia gak ngeliat kan kadang itu ngambang kehantem websmaker ya kan potongannya itu amburadul iya iya kan gitu nah terus lebih baik kalau saran saya kasih lele atau anak ikan mas anakan lele atau anakan ikan mas tapi saran saya lebih bagusnya itu kasih anakan lele karena kenapa lele kan agak kesitu dia pasti ngejar terus bentuk kepalanya itu ininya juga nih yang sini akan berubah dia jadi lebih begini lebih nunggu ke bawah gitu kan terus dia ke kulit pun dia akan lebih hitam hampir menyerupai bentuk kulit lele gitu ya terus tank matnya itu apa boleh kayak ini memang bukan ikan predator tapi kalau sebesar gini boleh jadi tank matnya hiu oh bisa ya bisa dia makannya apa teh bisa dikasih udang karena disini kan ada pari ya dia masih mau makan udang gitu atau ikan cere kecil ya mau ya kalau udah ukuran segini untuk makan pelet itu jarang gitu seumpamanya bilang itu makan pelet nggak makan mustahil jarang nggak mau itu udah pasti maunya itu kan cere atau udang itu udah pasti mau kalau dikasih udang atau cere yang ya pokoknya kalau dikasih udang lebih bagus lah ke warnanya gitu terus ini bentar-bentar warnanya kan gitu aja kan teh tapi dia ininya kayak pinokio-nya tambah panjang oh semut tanduk itu tanduknya namanya botana tanduk atau disebut unicorn kalau udah panjang gitu unicorn ya unicorn karena dia juga udah ada apa sih itu tuh kayak mutiaranya gitu dia ada mutiaranya gitu bener-bener terus ini tank nete ini apa nih ini bintang general nah bintang ini khusus untuk fish only karena kalau bintang ini bisa menjadi hama kalau jatuh itu dia kadang kesedot kadang ketindi ke koral itu koral akan mati jadi harus tahu bintang mana yang nyaman untuk apa yang bercampur dengan koral dengan ikan yang lainnya lu makanya konsultasi dulu mati ini harganya berapa kita gak bisa apa-apa itu 200 ribu peralamannya banyak lihat 200 ribu terus ini kan kita bisa jadi tank nete tadi ini ini pari ini pari apa namanya ini pari totol biru cuman bahasa istilahnya kalau gak tahu udah nih tapi ada total biru cuman gak sebanyak ini namanya pari kuhu dia lebar ya dia ngopal gitu dia lebih aktif buat ngebersihin kaca cuman sekarang saya belum belum apa namanya belum ngebolang belum nyari ini harinya berapa ya pari 150 150 ribu 150 ribu bang culik lah itu sama kalau ambil dua kita lebih murah apalagi diborong ini ini sama sama gede kecil nah terus itu yang bilang kenapa tuh itu kenari ya kadang-kadang kalau ya kayak gini kita bonusin aja gitu kan bonus kita kasih gratis iya biarin aja gitu kan yang penting seneng dia juga nah ini apa nih lucu ini sama hidup ini bintang jendral duri oh jendral nah terus ini bintang jendral biru nah kadang-kadang kalau yang bintang jendral biru itu jalannya cepet tau-tau udah ada di pindah aja deh ya udah disana tuh udah di lubang pembuangan yang sama nih itu 75 ribu 75 ribu bahaya 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 bang culik kita ikan lagi banyak dah makanya gini tuh kemarin kita dikirimin sampai 7 bok banyak banyak sampai pusing pusing lagi saya te kenapa pengen berikan-ikan begini ayo tinggal ngomong kenapa sih kita juga banyak juga dari bang culik pokoknya kalau mau konsultasi tentang riftank udah ke ratu riftank teis dia hampir 24 jam hampir gak pernah tidur dia sama bro tidurnya tuh dibangku sebentar bangun makan mandi duduk lagi dia tidur lagi ngayain pembeli aduh teis bang culik ada orang nih bang culik dia seneng ngeliat channelnya bang culik ya kan kata dia dari awal sampai kemarin yang terakhir tuh ya itu ya ibaratnya kita berdua katanya klop itu kan itu itu kata konsumen kita klop ya kata konsumen itu lumayan jauh juga bang culik dari solo nyampe kemarin nyampe dia gak nyampe kesini akhirnya dia pia online pesen nah kebetulan tadi kita mau kirim nah hero nanya tutup oh iya karena besok hari libur akhirnya hari seneng kita balik lagi bawa kereta itu kan siapa namanya kok apa gitu pokoknya ke hoki kalau gak salah gak lupa dia pernah beli di jakarta juga cuma begitu ngeliat channel bang culik iya baru ya pokoknya lu wajib banget simpen nomor whatsappnya dan lu yang kebetulan ada di jakarta yang dari luar kota lu wajib mampir ke daerah jatenegara dan kiosnya dari sebelah mana gampang bro lu whatsapp aja tanya nanti akan diantar kemarin pokoknya tapi bang culik kalau kalau yang dari luar kota kalau misalnya gak sempet kesini juga gak apa-apa sih yang penting nanti saya spill ya kan apa yang dia pesen gitu ya kan ya kalau ada kekurangannya apa minta di kritik aja gak apa-apa karena kita terima kritikan yang membangun dan balusan yang kita sampaikan itu pengalaman teis secara pribadi apabila ada kata-kata yang salah secara yang salah masing-masing orang punya cara bro teis kita gas lagi ikannya ya ya oke